Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Olyan Sadega Toyota Fortuner Hybrid memang digadang-gadang juga telah dipersiapkan Kabarnya SUV ini akan dilengkapi 2 mesin yaitu mesin diesel 1GD serta disokong sistem hybrid Dan kabarnya, sumber tenaga baru bagi Fortuner Hybrid ini akan disebut GD Hybrid Penasaran? Simak video ini sampai akhir dan seperti biasa Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Olyan Sadega Hatur Nuhun Dikutip dari Auto Industria Kehadiran Toyota Fortuner Hybrid ini semakin dekat Sumber dari Toyota Thailand mengungkapkan jika proyek tersebut sedang berjalan Dan dijadwalkan tahun depan sudah bisa muncul ke publik dalam bentuk versi produksi Masih dari sumber yang sama Disebutkan Toyota Fortuner Hybrid akan diluncurkan pada tahun 2023 Thailand merupakan negara pertama yang kedapatan SUV turbo diesel hybrid itu Dan nantinya Fortuner Hybrid bakal menjadi SUV 7 seater dengan pick up platform vehicle atau PPV yang menggunakan mesin hybrid Sayangnya belum jelas Kapan waktu kepastian mobil baru Toyota ini akan muncul ke permukaan Mengingat proses pengembangan masih berjalan Maka informasi detail mengenai Fortuner Hybrid ini juga masih samar Meskipun belum ada bocoran detail spesifikasi mengenai sistem GD Hybrid Tetapi yang jelas sumber tenaga utama itu akan berasal dari mesin 1GD FTV Mesin yang juga terpasang pada Toyota Fortuner 2.8 di Indonesia itu menggunakan teknologi VNT intercooler Dengan tenaga maksimum 204 PS dan torsi 500 Nm Tetapi ada informasi yang menyebut Kemungkinan Toyota juga bakal memasang satu alternator tambahan di mesin diesel turbo itu Sistemnya mirip Integrated Starter Generator atau ISG yang ada pada Suzuki R3 Hybrid tahun 2022 ini Sistem mil hybrid ini kabarnya digunakan Guna menambah torsi mesin sejak akselerasi bawah Serta mengaktifkan sistem auto start stop yang lebih halus Cara ini didilai bisa mengurangi konsumsi bahan bakar Namun dengan biaya pengembangan tidak terlalu besar Jika ternyata benar Toyota Fortuner Hybrid tidak menggunakan sistem hibrida Seperti pada CHR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, atau Camry Hybrid Maka itu berarti Fortuner bakal menjadi mobil diesel pertama Toyota yang menggunakan mil hybrid Namun kabarnya, Toyota Fortuner Hybrid 2023 akan diproduksi di Indonesia Ini berbarengan dengan Toyota Kijang Innova Electric yang sudah sempat dipamerkan dalam EMS 2022 lalu Benarkah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Thanks for watching and see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton